Hai assalamualaikum temen berjumpa lagi di channel ngeluyuk bonsai kali ini saya akan memberikan tutorial cara menanam beringin dolar tanpa harus dicangkok dengan cara ini memang berisiko tetapi cara kali cara kali ini tuh karena ada sulurnya Oke langsung kita potong watch habis itu langsung kita tanam di wadah polybag yang mau saya campur dengan pasir sekam mentah lalu yang sudah campur pupuk kandang dan cara nanam pun mudah cuma ditancap terus nanti langsung saya siram habis itu sudah selesai eh tapi tunggu dulu tapi dengan cara plastik tanaman ini cenderung banyak yang mati teman karena cara ini emang simple tapi sangat beresiko besar maka dari itu kalau kita mau cari aman mending nanti langsung ditungkup pakai plastik bening agar kelihatan kelihatan membunnya keluar oke lanjut lagi yang kedua kita benarkan bekas potongan beringin dolar tadi yang sudah dipotong kita harapkan akar-akarnya agar akarnya nanti bisa melingkar kalau cara yang kedua ini ini enggak usah pakai sungkup pun tetap hidup karena sudah memiliki akar yang begitu lebat jadi tinggal kita merapikannya saja kalau sudah dirapikan kan pasti nanti akan tumbuh akar baru dan akar itu pun yang malah cepat membesar dan kalau cara yang kedua ini sangatlah mudah teman tapi kalau cara ini jangan langsung dicancat tapi kita beli lambaran bawahnya agar akar itu tidak tumbuh ke bawah melancang ke samping kalau ke bawah itu nanti bentuk akarnya itu kurang normal menurut saya maka dari itu kita lambarin dengan dengan genting ataupun plastik ataupun mika-mika agar tidak ada puncernya nantinya sesudah itu langsung ditanam sama seperti awal tadi kita campur dengan pasir sekam mentah sama pupuk kandang sedikit aja terus habis itu jangan lupa disiram juga nah simpel kan teman itu cara tadi untuk menanam beringin dolar oke sampai di sini teman-teman sampai berjumpa lagi video-video selanjutnya jangan lupa untuk terus like comment dan subscribe terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati